Alhamdulillah kita sudah sampai di Pokres Metro Jakarta Selatan lagi, selanjutnya prosesnya ada di pemeriksaan penyelidik di atas. Kalau keadaan tadi, ya namanya kita lagi membawa ya. Soalnya tadi Laura dalam keadaan situasi, jadi visumnya belum terlalu bisa, apa ya namanya? Tidak bisa maksimal. Tidak maksimal gitu, karena dia lagi mens. Kalau itu, ya biasa lah yang kita mau melakukan pemeriksaan, bertemu. Ya kalau dia misalnya tadi dia berontak dan sebagainya, itu adalah bentuk hal yang biasa. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi, artinya tindakan-tindakan kekerasan juga tidak ada. Sudah bau masih akan berontak, tapi tidak ada spenalnya, ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu lagi-lagi. Tidak, sempat telepon, sempat ngomong juga sama itu laki-laki. Lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga. Katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga, dia menunjukin batang hidungnya sama sekali. Berita yang saya tahu dia sudah kabur, katanya ke tiga koper dari rumahnya. Tidak ngerti ya, namanya orang sudah di brainwash ya, sudah di brainwash, sudah di dokterin, sudah... Ya nanti lihatlah, tapi Niki yakin sih, bapak-bapak, ibu-ibu kores jangan tersepatan, pasti menangani kasus ini dengan baik, kan? Ya itu memang kewajiban dari penyidik, pasti akan memitai keterangan. Dan hari ini dalam proses itu, apa keterangannya dan seperti apa nanti kami sampaikan setelah prosesnya. Jadi saat ini saya mau naik ke atas. Kewajiban saya adalah mendampingi Niki untuk mendampingi anaknya dalam proses pemirsaan. Pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Cinta boleh cinta, cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang diciptain banget gitu. Supaya ya sewajar-wajarnya saja gitu. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu gitu. Kejar impian. Ya nangis lah, manusiawi lah, bukan manusia. Terima kasih telah menonton!